Halo teman-teman, hari ini aku lapar mau makan siang, aku tuh belum makan siang dan ini udah jam 2 lewat. Biasanya aku brunch, makan pagi dan makan siang ya, apa namanya, kayak breakfast and lunch. Tapi tadi tuh aku agak sibuk dikit, jadi gak ada waktu buat sarapan, gak ada waktu buat lunch, jadi aku sekarang makannya. Dan kayaknya sering deh aku gak punya apa-apa di rumah, hari ini tuh bener-bener kayak gak ada apa-apa. Jadi aku mau masak tuna, teman-teman. Tuna chunk in brine. Oke, mau masak tuna tapi dipasak gitu ya, ala ditumis lah, gak tau di apa. Oke, bawang merah atau bawang bombay. Ini mah, masak ngarang. Another cooking recipe ngarang, teman-teman. Jadi ya seketemunya aja, aku nemu ini, apa tuna tadi. Aku pikir, oh yaudahlah aku masak tuna aja. I don't know what I'm gonna do. I will think as I go. Ya, kalau kita lapar mah, kita bisa kreatif ya, teman-teman. Ini kenapa gak? Oke. Right. Kita potong-potong aja seperti biasa. Ini iris tipis. Gitu aja, kayaknya cukup lah setengah. Terus, bawang putih, satu siung aja. Bawang siung, satu putih. Bawang putih, satu siung. Oke. There you go. Asal aja ala kadarnya yang penting, yummy. Ini tomat, ya. Ini udah dicuci, teman-teman. Tomat. Jadi aku potong-potong juga. Seperti itu. Kita masukkan Sekarang Wajannya Aku mau pakai wajannya Atau ini Oke, tomat kita potong aja. Seperti itu. Roughly chop Aku ada nasi, teman-teman. Tadinya mau makan nasi pakai telur. Tapi aku pikir-pikir, aduh boring banget. Telur lagi, telur lagi. Oke. So, mudah-mudahan ini kuih, karena aku harus jemputi mie. Cheese Dikit aja. Oke. Aku udah keluarin ini, ini paprika, tapi ini tuh kayak, eh bukan paprika, apa ya namanya? Apa ya dibilangnya ini? Dia, dia pedas, teman-teman. Bukan chili powder, tapi, ya kayak paprika, tapi, eh bukan. Apa ya dibilangnya? Anyway, I don't remember, teman-teman. Chili ya, cabai kayak, kayak cabai powder, tapi bukan chili powder dibilangnya. Nanti deh kalau ingat aku, aku bilangnya, atau kalau nggak aku tulis. So, ada black pepper, ada itu. Terus, mari kita masukkan ini. Gosreng. Oke, nyalain ini, biar nggak bau. Ini tuna-nya. Aku suka tuna itu in brine. Tuna, atau tuna. Jadi, brine itu air, teman-teman. Jadi, in water ya, istilahnya. Kalau lebih enak, tuna memang di olive oil, atau apa, cuman kan oily-oily gitu. Lebih healthy lah, di water. Biasanya ini buat anak-anak bikin sandwich. Oh iya, teman-teman. Kalian ada yang minta ya, request-nya, jangan masak ala bule melulu. Jangan masak ala bule melulu, masaknya ala Sunda buat anak-anak gitu. Bukan ala bule, aku mah masak yang gampang aja, yang sederhana, yang simple, yang gampang, yang cepat gitu loh. Tapi juga, ya kalau dipikir-pikir banyak juga sih makanan Sunda yang gampang, kayak lalap, you know, goreng ayam mungkin gitu ya. Tapi ya goreng ayam yang nggak gampang juga sih. Dan aku tuh nggak suka, kayak minyak gitu, menggoreng, blender. Bukan nggak suka, waktunya nggak ada, teman-teman. Masukkan tomat. Ini biar tomatnya masih fresh, teman-teman, sini deh, lihat. Tuh, seperti itu. Taruh aja di sini ya. Nah, oh. Oke, masukin ini langsung. Aku taruh sedikit black pepper. Dan sedikit ini. Dicuil aja sedikit, ini tuh sederhana. Tambahin lagi. Wow. Tunggu, tunggu, tunggu. Teman-teman, aku punya cabai. Satu, mau pakai cabai ya. Mungkin enak. Dan juga aku tuh punya paprika frozen. Ini kayak pepper. Aku taruh aja lah. Sof. Paprika. Kalau nggak ada mah, biasanya gitu aja, juga udah enak, teman-teman. Biar ada sedikit berwarna-warni, teman-teman. Nah, sekarang, jadi aku masaknya itu. Masakin dulu. Aku ini mah masak. Kayak ala inglis, eh, ala bule, ala kita lah ya. Karena apa? Kalau bule mah kan makan cuna itu buat sandwich. Cuna pakai mayonaise gitu ya, di roti. Kalau aku mencuna tadi tumis. Jadi, ya, ala-ala lah ini. Tuh, looking so colorful, teman-teman. Look at that. Aku kasih garam. Udah. Udah deh, gitu aja, teman-teman. Garam, merica, dan cabai. Cabai bubuk, dan cabai biasa. Pakai, ini deh, paprika. Yummy. Kalau nggak suka paprika, mendingan pakai cabai aja yang gede-gede gitu. Cabai hijau, atau cabai merah. Oh. Udah? Ready? All done. Paling juga cuma 10 menit ini masak. Gampang, cepat, enak. Ini mah, apa sharing, kalau... Kalau lagi bingung, aku itu pasti yang namanya tuna itu pasti ada. Tuna kalengan gitu pasti ada di... Di cupboard ya, di lemari. Karena kadang, ya, gitu dia. Buat emergency, mungkin anak-anak mau sandwich atau apa, aku bikin. Tapi kalau buat aku, ya, beginilah. Aku pasak seperti ini. Macem-macem, teman-teman. Bisa dikasihin cabai, bisa dikasih... Apa lagi ya, ini yang enak kayaknya. Cabai aja sih, cabai yang banyak, teman-teman. Cabai merah, cabai hijau, gitu ya. Cabai besar-besar mungkin. Jadi, enak banget. Let's eat, teman-teman. Inilah dia makananku hari ini. You know. Sederhana dan enak dan... Enak dan cepat. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita coba. Tapi udah dicoba ya, tadi udah ketahuan enak. Ini mungkin Maxi suka. Aku kayak tau rasanya, lidahnya si Maxi. Ini pasti suka. Enak banget. Ini much-much better dari goreng telur. Tadinya aku mau nyeplok telur aja, karena kan... Pengen yang gampang, cepat, gitu. Tapi ini enak banget. Hmm. Patut coba, teman-teman. Apalagi kalau kalian suka tuna. Hmm. Wow. That was really, really, really good. Really yummy, men-teman. Lain kali mungkin aku bikin juga buat anak-anak. Enak banget. Kalau Mas Dan gak bakalan suka. Anak-anak kayaknya pasti suka. Timmy juga pasti suka. Asal jangan pedes. Andre sama Maxi udah mulai bisa makan pedes dikit. Dan ya, next time aku mau bikin buat anak-anak juga. Karena enak. Dan kalian harus coba. Kalau kalian coba, nanti kirim aku di Instagram. Eh, ya. Alright, then. Aku sekarang mau relax. Thank you so much for watching, men-teman. Gitu aja dulu buat video kali ini. Semoga kalian having a wonderful weekend. And I will see you in the next cooking video. Dadah. 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 Dadah.